Informasi berikut ini saksi kedua yang dihadirkan dalam persidangan adalah Suyanto, sopir keluarga Ahok. Suyanto mengakui, mengetahui kasus penodan agama melalui media masa. Dan berikut kutipannya. Di situ, saya sebagai sopir, keluarga, dan salah satu perusahaannya Pak, perusahaan PT Nur Indra, Eka Persada. Jadi saya salah satu sebagai, ditunjuk dari perusahaan, sebagai sopirnya Pak Ahok sendiri. Juga sehari-hari dengan saya, dengan masyarakatnya, tetangganya Pak Ahok, apa semua. Itu tidak ada, beliau membedakan agama satu dengan yang lain, sama semua. Itu juga yang muslim, yang apa, beliau malah seling bantu, lebih banyak bantu yang muslim daripada bantu yang orang semua sendiri. Karena beliau sekolahnya di SD3, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, itu memang sekolahnya 100% dibilang orang muslim. Jadi buat bidang bantu-bantu keluarga yang sakit, apa semua, itu selalu beliau diutamakan. Semasuk buat misjid juga, beliau itu selalu bantu. Sampai dari orang tuanya beliau, pesan sama saya, Cari siapa yang mau buat misjid, kita yang bangun, kita yang bikin pendasi pertama. Pak Ahok juga ngomong, siapa yang mau bangun misjid, kasih tahu saya. Kita yang bikin pendasi pertamanya. Saya ini teman, teman baik sama Pak Ahok, tidur pun ya satu kamar, cuma bisa ranjang aja, cuma satu ruangan. Kalau Pak Ahok pulang ke Belitung. Juga anak saya salah satu temannya baik, anaknya Pak Ahok. Anak saya yang bernama Dandi Rinaldo, sekarang lagi kuliah di Bandung. Itu juga teman baiknya si Nikolas, selalu si Nikolas itu kasih saran ke anak saya.